Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingatkan jangan lupa kalian tetap patuhi protokol kesehatan Yakni awalan yang pertama Libas wukona al wajji Yang pertama kalian harus memakai masker Wasanian Yang kedua Waslul yatein bis sabun Mencuci tangan dengan sabun Dan yang ketiga Kalian harus tetap jaga jarak Baiklah Apakah kalian sudah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semua yang saya cintai Sebelum pembelajaran ini kita mulai Terlebih dahulu kalian ketahui ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini Yang pertama Mampu Mampu Melafalkan Mufrodat Yang terkait dengan Yaumiyatuna Yang kedua Kalian Mampu Menunjukkan Arti dari Kosa kata Atau Mufrodat-mufrodat yang terkait dengan Yaumiyatuna Kemudian Yang ketiga Kalian Dapat Menghafal Mufrodat-mufrodat Yang terkait dengan Yaumiyatuna Dari beberapa tujuan tersebut Di akhir pembelajaran ini Tentunya kalian diharapkan nanti Mampu Melafalkan Mufrodat Atau Kosa kata Yang terkait dengan Yaumiyatuna Dengan baik dan benar Yang kedua Kalian Mampu Menunjukkan arti Dari kosa kata tersebut Dengan Tepat Baik Dan benar Kemudian Kalian juga bisa menerapkan Mufrodat tersebut Dalam suatu kalimat Dengan tepat Baik Dan benar Dan yang Tidak kalah pentingnya Kalian nanti bisa Menunjukkan Beberapa Aktivitas Atau Kegiatan Sehari-hari Yang biasa kalian lakukan Dengan Bahasa Arab Baik Untuk Yang pertama nanti Kita akan Pelajari Beberapa Mufrodat Yang terkait dengan Yaumiyatuna Yaumiyatuna Aktivitas Atau Kegiatan Kita sehari-hari Atau Hari-hari kita ya Aktivitas Sehari-hari yang kita lakukan Baiklah Kita lihat Berapa Mufrodat Yang terkait dengan Yaumiyatuna Diantaranya adalah Yang pertama Aada Aada Biasa Daiman Selalu Mutaakhiron Terlambat Mubakkiron Pagi-pagi sekali Nadif Bersih Hammam Kamar mandi Atau bisa juga berarti WC Sobun Sabun Sabun Istamaha Yastamyo Mendengar Sohir Kecil Kabir Besar Ahmar Merah Anamu Anamu Saya tidur Alasarir Diatas Ranjang Anamu Alasarir Saya tidur Diatas Ranjang Astai Gidhu Astai Gidhu Astai Gidhu Berarti Saya bangun Astai Gidhu Minan Nau Saya bangun Tidur Ada kata lain Dari Astai Gidhu Minan Nau Adalah Aku Mu Minan Nau Aku Mu Minan Nau Sama artinya Astai Gidhu Minan Nau Yaitu Saya bangun Tidur Iadadut Toam Menyiapkan Makanan Selanjutnya Fursyah 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 Pasta Gigi Astahimu Saya mandi Ikhtajayah Taju Membutuhkan Tanawalal Futur Sarapan Pagi Bagaimana kalau makan siang? Makan siang berarti Tanawalul Ghad Ada juga Tanawalul Asya Makan malam Aksilul Malabis Mencuci Baju Artadi Memakai Rokibah Yarkabu Mengendarai Nama Yanamu Tidur Disamping Mufrodat-Mufrodat tersebut Ada beberapa Mufrodat yang terkait dengan Adawa Tuljari Yang sudah Kalian pelajari Di kelas 7 Ya Kalian Mesti ingat kembali Beberapa Adawa Tuljari Yang pernah kalian Pelajari Di kelas 7 Seperti halnya Min Dari Dari Ila Ke Mala Di atas Fi Di dalam Kemudian Bi Dengan Seperti halnya Bisayar Dengan mobil Ya Itulah beberapa Adawa Tuljari Yang mesti kalian ingat Dan nanti kita gunakan juga Dalam Pembelajaran kali ini Dalam tema Yaumiyatuna Selanjutnya Kalian bisa gunakan Mufrodat-Mufrodat tersebut Dalam kalimat Seperti halnya Kalimat-kalimat berikut ini Kalian bisa simak Yang pertama adalah Ana Astaikidhu Minan Fisa'atir Robya Subahan Ana Astaikidhu Astaikidhu Tadi kalian sudah Ketahui artinya Astaikidhu Minan Nau Saya bangun tidur Ana Astaikidhu Minan Nau Berarti artinya Ana Saya bangun tidur Fisa'atir Robya Subahan Pada jam 4 pagi Selanjutnya Ana Astaimu Filhamam Bidussin Saya mandi di kamar mandi Bidussin Dengan Subhan Ana Una 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 Tadi kalian sudah ketahui Nadif Nadif berarti bersih Una 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 Tadi sudah kalian ketahui, sikat. Berarti, Saya membersihkan gigi saya dengan sikat. Berikutnya, Saya mengeringkan rambut saya. Dengan pengering rambut. Saya mengeringkan rambut saya dengan pengering rambut. Selanjutnya, Sudah kalian ketahui, tadi artinya sarapan pagi. Berarti, Saya makan pagi. Atau saya sarapan pagi. Pada jam 6. Selanjutnya, Saya pergi. Ketempat pemberhentian kendaraan. Atau juga bisa berarti halte. Anak artadi malah bisal madrosa. Anak artadi malah bisal madrosa. Artadi artinya memakai. Anak artadi malah bisal madrosa. Saya memakai seragam sekolah. Malah bisal madrosa. Berarti seragam sekolah. Atau dalam kata lain bisa berarti zil madrosa. Anak artadi zil madrosa. Sama juga dengan Anak artadi malah bisal madrosa. Saya memakai seragam sekolah. Anak usah hidup televisiun. Feel baik. Anak usah hidup. Usah hidup berarti menyaksikan. Atau menonton. Televisiun. Televisi. Anak usah hidup televisiun. Saya menyaksikan. Televisi. Feel baik. Selanjutnya. Ana udha girud durus. Ana udha girud durus. Saya mengulang pelajaran. Ana adu'amu roksi alal wisadah wa anamu. Ana adu'amu. Saya meletakkan roksi kepala saya alal wisadah di atas bantal. Wa anamu dan saya tidur. Ana adu'amu roksi alal wisadah wa anamu. Saya meletakkan kepala saya di atas bantal. Dan saya tidur. Ya, itulah beberapa kalimat yang menunjukkan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Berikutnya, simak gambar-gambar berikut. Kira-kira mana kalimat yang tepat untuk menyatakan gambar-gambar. Yang menunjukkan kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, kalian simak gambar-gambarnya. Ya, yang pertama kalian lihat. Mereka sedang melaksanakan sholat. Bagaimana bahasa Arabnya dengan kegiatan kalian? Usolli. Usolli. Saya sholat. Ana usolli. Saya sedang sholat. Bisa kalian lakukan. Ana usollil maghrib. Ana usolli subha. Atau yang lain ya. Ana usolli subha. Fisa ngatil khomisah. Saya sholat subuh pada jam 5. Ya, gambar ini. Kalian lihat. Ada beberapa makanan di atas meja. Ya, mungkin mereka sedang melakukan sarapan. Atau mungkin makan siang. Atau juga makan malam. Ya, kalau kita lihat. Ya. Kalau kita apa itu. Mereka sedang melaksanakan sarapan. Berarti bahasa Arabnya. Ana atana walul. Futur. Fisa ngatil khomisah. Ya, kalau saya sedang melaksanakan makan atau sarapan pagi. Berarti bahasa Arabnya. Ana atana walul futur. Fisa ngatil khomisah. Saya sedang sarapan pada jam 6. Berikutnya. Ya, kalian bisa lihat. Teman-teman kita memakai baju seragam sekolah. Tadi kalian sudah tahu bagaimana bahasa Arabnya. Memakai. Ya. Memakai itu bahasa Arabnya adalah artadi. Seragam sekolah. Malawisal madrosah. Atau bisa juga zil madrosah. Jadi, kalau bahasa Arabnya. Saya sedang memakai baju seragam sekolah. Atau saya sedang memakai seragam sekolah. Berarti, Ana. Ana. Ana artadi malah bisal madrosah. Ana artadi malah bisal madrosah. Saya sedang memakai seragam sekolah. Atau bisa juga. Ana artadi malah bisal madrosah. Berikutnya. Ya. Sedang memulang. Atau bisa juga sedang belajar. Ya. Kita anggap saja dia sedang mengulang pelajaran. Ya. Kalau kita melaksanakan kegiatan tersebut. Berarti, Saya sedang mengulang pelajaran. Ana. Ana. Uda girut terus. Ana uda girut terus. Saya sedang mengulang pelajaran. Berikutnya. Ya. Kalian bisa menyaksikan. Apa yang kita lakukan. Apa yang mereka sedang lakukan. Ya. Mereka sedang melaksanakan. Atau menonton televisi. Atau menyaksikan televisi. Maha Rupiah itu menyaksikan. Tadi kalian sudah tahu. Menyaksikan. Berarti syahada yushah hidu. Kalau saya sedang menyaksikan. Berarti usah hidu. Usah hidu televisiun. Atau ana usah hidu televisiun. Saya sedang menyaksikan. Televisi. Ana usah hidu televisiun. Berikutnya. Ya. Kalian lihat. Sedang berame-rame. Menggosok gigi. Membersihkan gigi. Bahasa Arabnya membersihkan. Mangarobiatu membersihkan. Naddofa yunadzifu. Membersihkan. Kalau saya membersihkan. Berarti unadzifu. Saya sedang membersihkan gigi. Ya. Ana unadzifu asnani bilfursah. Saya sedang membersihkan gigi. Dengan sikap. Ya. Selanjutnya. Kalian bisa lihat. Ini gambarnya. Sedang. Bangun tidur ya. Baru bangun tidur. Sedang berdoa. Ya. Bagaimana bahasa Arabnya. Untuk menyatakan gambar ini. Saya bangun tidur. Bangun tidur. Tadi kalian sudah tahu. Astai kidu. Astai kidu minan naum. Bangun tidur. Atau bisa juga. Aku mu minan naum. Saya bangun tidur. Astai kidu. Ana astai kidu minan naum. Ana astai kidu minan naum. Saya bangun tidur. Selanjutnya. Ya. Kalian bisa lihat. Ini sedang mengeringkan rambut. Ya. Mengeringkan. Bahasa Arabnya adalah. Ujavifu. Jaffafa yujavifu. Saya sedang mengeringkan. Berarti. Ana ujavifu. Jaffafa yujavifu sya'ri. Bimu jaffafa yujavifu sya'ri. Saya sedang mengeringkan. Mengeringkan rambut dengan pengering rambut. Ya. Terakhir. Gambar apa ini? Sower. Ya. Mangarobiatu shower. Dusun. Ya. Saya mandi dengan shower. Bagaimana bahasa Arabnya? Ana astahimu filhamam bidusin. Ana astahimu filhamam bidusin. Saya sedang mandi di gambar mandi dengan shower. Ya. Ini demikianlah kegiatan-kegiatan ya. Gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan kita sehari-hari. Baik di sekolah maupun di rumah. Saya harap nanti di akhir pembelajaran ini ya setelah pembelajaran ini kalian bisa mengungkapkan gambar-gambar ini sesuai dengan atau apa ya sesuai dengan kalimat yang tepat atau dengan kalimat-kalimat yang tepat. Ya. Tugas kalian nanti selanjutnya simak kembali gambar-gambar tersebut. Kemudian kalian berikan kalimat yang sesuai. Sesuai urutan gambarnya ya. Dari nomor 1 sampai 9 tadi. Urutan gambarnya nomor 1 sampai 9. Kemudian nanti kalian berikan ya kalimat yang tepat untuk gambar-gambar tersebut. Dan selanjutnya nanti ada tugas lain bisa kalian lihat di WA Group ya. Nanti saya share di WA Group. Ya. Demikianlah pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak kalah pentingnya nanti kalian yang jelas bisa menunjukkan aktivitas kalian sehari-hari dalam bentuk bahasa Arab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.